Hai setelah bunyi sekitar 10 menit kita kita cek untuk businya warna busi ya Bro ini sangat penting untuk mengetahui apakah masih ada olinya ikut terbakar ataupun bensin yang kurang pas campurannya atau style clapnya ya kita cek untuk warna busi ya Bro jangan sampai hitam kalau hitam minat untuk warna businya udah pasnya bro ya bersih enggak ada kotoran sama sekali enggak ada hitam-hitam ataupun apa ya ini nah ini tandanya ini udah mulai menguning yang keramiknya ini berarti setelahnya nya udah pas ini ya bro ya setelan untuk karbunya jadi kalau setel karbi itu jangan berpatokan pada dua setengah putaran tapi pakai insting cari yang suara terlangsam langsam terlangsam Oke kita pasang lagi berarti ini kondisi motor udah oke mudah-mudahan awet ya Bro ya Oke bro kawan cekor motor semua kan kali ini ada motor legenda-legenda dua-legenda dua dan ini motor ini sih sparepartnya sama dengan Grand Supra sama ya Bro ya kali ini saya akan membahas ini keluhan dari konsumen ya mulai dari tempat lain katanya motor ini udah turun mesin ganti piston baru tiga bulannya sekitar tiga bulan dan udah ngebur lagi tadi kasih empat video sih untuk keburnya tapi setelah saya bongkar saya cek di sini ada baret untuk pistonnya dan pemasangan ring pemasangan ring itu tidak benar tidak benar atau alias salah ya Bro ya yang yang tirus itu di belakang dan yang permukaan tajam itu di depan ya Bro jadi kesalahannya disini juga dan tadinya ring ini posisinya sambungannya dibawah semua dibawah semua untuk sambungan ring posisinya begini sambungannya dibawah semua ya Bro ini STD berarti ini habis diganti boring dan boringnya garis-garis ya Bro nanti kita akan oversize saja daripada daripada resiko ya untuk yang ganti yang ganti yang ganti yang yang sebelum bawa kesini yang ganti piston nah ini dalamnya ini enggak dibongkar ya Bro jadi dia tidak dibongkar paking-paking juga enggak diganti seperti ini nah ini pakai dilem lagi untuk sil juga enggak diganti otomatis ya karena tidak dibongkar untuk dalamnya ini jadi berpengaruh banget jadi kalau kawan cekromotor kawan cekromotor itu turun mesin atau ganti piston kayak atau apa itu yang headnya ini dibongkar disekir ya untuk ini untuk silnya untuk silnya kalian ganti yang yang ngori saja yang ngori itu murah yang begini nih yang begini nih anu bro tembak jadi kalau kena oli itu melar dia panas kadang cepet kering juga nah ini juga enggak diganti ini udah kering eh ini pakingnya ini pakingnya begini jadi dia enggak diganti untuk pakingnya ya terlalu beresiko kalau begini ya bro ya dalam penggantian eh kasihan yang punya motor maksud saya itu saya punya motor kalau tiga bulan udah ngebul lagi dan turun lagi itu ya bro padahal udah habis banyak ini enggak diganti enggak dibongkar sama sekali ya bro ini jadi untuk karbun nggak ada masalah nah seperti ini klipnya ini posisi klipnya begini ya oke jadi ini kesalahannya pada pasang ring piston headnya enggak dibuka ya bro ya headnya enggak dibuka Hai tadi bongkar deh oke bro kawan-kawan semua setelah kita belikan piston yang baru dan sudah kita kotor ya bro ini udah kita kotor dan pastikan kita pakai yang ori-ori saja ya lebih terjamin dan nanti kita akan memasang isian head pada motor legenda ini bro hasilnya silket juga kita ganti yang asli saja murah saja bro di kalau ganti itu yang asli oke nanti biar lebih terjamin ya oke nantinya kita pasang untuk isian headnya klipnya kita pasang yang kecil di lubang exhaust yang besar yang di lubang in ya pastikan kalian kasih oli dulu ya untuk memasukkan klipnya biar sudah ada pelumasan sebelum boleh naik kita tutup ini selanjutnya kita pasang untuk silketnya disini kita kita pasang semua kita kasih oli juga untuk silketnya masuknya biar enak nanti kita dapatkan jangan bukan kita telan jangan sampai kita tekan ya Oke kita tekan pakai pen templar nah tuk kalau bunyi tuk udah ya bro yang disini jatuh lupas juga kita tekan sampai bunyi tuk gitu ya kalau udah bunyi tuk gitu dia udah ngancing itu lanjutnya kita pasang untuk bear clap bear clap ini yang yang renggang yang renggang yang renggang di atas ya bro yang renggang ini di atas dan ada berkat kecil dan besar yang kecil di dalam yang renggang di atas gini sama kanan kiri yang renggang yang renggang yang renggang ini namanya pemacan saya kalau beli itu pemacan jadi tokonya itu udah paham kuku kelap kuku pengancing klep ini saja lanjutnya kita pakai kunci busi saja kita balut dengan ban dalam ya ya usah yang ribet-ribet ini saja kita tekan ya kita tekan ya kita tekan udah mengancing dan sebelahnya udah mengancing semua ya sangat mudah untuk mengancingnya sekarang kita pasang bentarnya retahnya kan retah remuk ini orang letah juga itu kan diri ini ini pertama kan yang rambut jadi bengkak itu semua hajur ini ini orang juga diraget ini 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 kita kasih ini 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 masanya di pennya kita kasih oli ini juga kita kasih oli kita pasang untuk ring pistonnya ya bro tapi sebelumnya pengancing yang dari sana yang dari sana kita pasang dulu ini ada tulisan in ini di atas berarti nanti di sana yang ini pengancingnya pengancing yang dari sebelah sana kita pasang dulu kita pasang ring yang ringnya kita pasang dulu sambungnya terserah ya kalau ring yang ini yang pasang-pasang ring tipisnya ya bro ring tipisnya posisinya di atas ini nanti sini sama sini ya yang belakang yang sebelah sini disini sambungannya disini ya arah jam 10 sama arah jam 2 yang yang tak kalah penting ini ya rang 2 ini enggak seperti kemarin keliru waktu pengasangan itu yang tadinya yang hitam ini yang di tengah itu posisinya sambungan di atas ya tepat di atas sisinya sambungan di atas sini sini urus dari sini dan yang depan jangan lupa yang ada tulisan di depan ya bro yang ada tulisan di depan posisinya dan kita pasang ini urus dari sini yang bawah nanti di bawah untuk sambungan ringnya dan yang tengah di tepat di tengah-tengah di atas ya bro oke sekarang kita pasang pistonnya bisa posisikan in ini yang di atas kita pasang kita pasang pengancing jangan lupa ini kalau lupa kalian nanti penyakitnya ini akan menggores rindu ya bro kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang untuk ringnya yang seperti tadi ya bro ya yang di tengah pesisikan di tepat tuas di tengah-tengah yang tengah posisikan tepat tuas di atas tengah-tengah dan yang depan posisikan di bawah tepat di tengah-tengah ya bro oke panjang kita pasahi pakai oli kita kasih oli cleaner juga cleaner juga kita kasih oli ya bro oke tinggal kita masukkan sambil kita tata ulang kalau dia muter ya bro keringnya teteng banyak enggak enggak geteng atau ganteng karton gitu kita прошit ini teteng? makh dateng enggak masukin enggak eteng seteng itu daerah Jakarta itu untuk eteng Kalau kalian tanya bengganya dimana Lihat di judul video ya bro Disitu ada map Untuk bengga kita ya Bengga kita promotor Di Madiun Madiun tepatnya Magetan ya bro Oke lanjutnya kita pasang roll kantrat Roll kantratnya kita pasang Baut Kita pasang Solo sangat Dan kita pasang Sampai bengganya Masuk Sekarang sehingga kita pasang head ya bro ya kalau pakai yang baru nggak usah kita lem suka nggak apa-apa ya bro jangan kemana-mana nanti masih ada setel ternoken ya bro ya pakenya ini jangan lupa ini yang ada pendilnya ini pake pendil ini di sebelah kanan ya di atas kanan atas ya bro penutupnya ada panah ya di sini ada panah di sini ada panah ini bawah ya bro kita pasang baut-bautnya ringnya ada ring tebal yang satu itu biasanya kuningan yang kuningan dibawah sini ya di bawah kanan yang kuningan itu untuk jalur roli ya bu fungsinya biar roli tidak remdes pas jalur oli yang tusuknya ini kurang menghapet kita kehidangan dulu biar menghapet ya kanan-mana kurang ya kanan-mana kurang awel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ini kita pasang keduanya biasanya banyak itu ada layau pengan selamat menikmati ini yang ada kayak obengan ya bro yang bakal ini yang panjang oke sudah terpasang semua kita tinggal setel top marketnya ya bro kita posisikan magnetnya lukannya magnet garis magnetnya kalian posisikan top seperti ini ya bro ini garis top ada tulisnya garis top disitu bro oke posisikan garis top selanjutnya kita pasang gigi gatengnya sini kalau sini udah top posisi ada garis ada tulisan T gitu ya bro maksudnya itu ini ini yang ada titik ini ada titiknya ini ada titiknya ini nah ini posisinya disini ya disini ada seperti garis ya pas tempat itu kita ngasih ini dulu kalau kurang naik atau kurang lulun akan geser lah katanya nah oke udah lurus seperti ini yang di magnet juga lutan-lutan udah top dan disini juga udah garis lurus ya ini yang saya maksud ini lurus dengan ini oke ini yang kita coba ya bro nanti kita lihat lagi setelah kita kencangkan kita lihat lagi topnya rubah atau tidak ya bro ya untuk memastikan ini topnya buat 8 oke ya kita tes lagi di magnetnya kita kitar dari stopnya nah ini sudah dari stop ya kita dari stop kita lihat kan ya bro dari stop ya oke disini sudah-sudah sudah lurus ya ini jadi sudah stopnya gitu tinggal setelah clap sama kalian tutup-nutup saja bro ya dan ini sudah sore kita lanjutan besok oke bro untuk legenda duanya udah kita pasang semua ya untuk karbu dan kenapa oli oli juga kalian ganti ya bro ya kalau ganti pistol itu jadi pelumasannya biar maksimal karbu udah kita bersihkan dan kita tinggal tes aja bro ya bagaimana hasilnya oke jangan lupa kalian setel tap juga ya bro ya oke udah jeng ya bro ya untuk legenda dan untuk asapnya juga tidak ada untuk asapnya disini kita jauhkan semua busi ini juga kalian ganti baru ya bro ya ini posisi masih rayon jadi jangan digas-gas terlalu penceng dulu ya bro ya biar dia lama setelah bunyi sekitar 10 menit kita kita cek untuk businya warna busi ya ya bro ini sangat penting untuk mengetahui apakah masih ada holinya ikut terbakar ataupun bensin yang kurang pas campurannya atau style clapnya ya bro ya kita cek untuk warna busi ya bro jangan sampai hitam kalau hitam nah ini untuk warna businya udah pas ini ya bro ya bersih gak ada kotoran sama sekali gak ada hitam-hitam ataupun apa ya ini nah ini tandanya ini udah mulai menguning yang keramiknya ini berarti setelahnya udah pas ini ya bro ya setelah untuk karbunya jadi kalau setelah karbu itu jangan berpatokan pada dua setengah putaran tapi pakai insting cari yang suara terlangsam 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 oke kita pasang lagi berarti ini kondisi motor udah oke mudah-mudahan awet ya bro ya karena kita ganti yang ngori semua ya bro untuk piston kita ganti yang ngori siltepe nah jadi udah bersih semua kita cek lagi gas lagi oke 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 terima kasih atas semuanya semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan cekra motor untuk kali ini berbagi pengalaman bagi kawan-kawan cekra motor semak semak terus video-video dari cekra motor see you next time bye bye